halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat janet jumpa lagi di channel yang keren ini nah sahabat di channel di video kali ini saya ingin membuat kue ya atau yang jajanan pasar yang tidak asing lagi namanya bongko pisang tapi disini saya menggunakan catakan loyang ya Nah seperti apa bahannya yuk saya perkenalkan satu persatu di sini saya punya tepung beras ya di sini saya makan sagu dan ini tepung beras tepung berasnya kira-kira 10 sendok dan tepung sagunya 5 sendok nah selanjutnya saya akan tambahkan dengan gula merah gula merah yang sudah saya potong-potong saya gunakan empat bukit ya atau empat bukitan dan gelap pasir 4 sendok dan selanjutnya saya gunakan santannya kira-kira 500 ml yang sudah saya gunakan santannya kira-kira-kira 500 ml dan selanjutnya kita mulai memasaknya langkah yang pertama saya tuangkan santan selanjutnya gula pasir dan pantannya terus gula merah dan selanjutnya kita rebut sampai semuanya hancur ya terbuka terlebih dahulu seperti ini selamat menikmati selamat menikmati setelah tercampur semua seperti ini selanjutnya kita angkat dan saring ya lalu selanjutnya saya akan tambahkan bahan-bahan lainnya di atas saya akan masukkan tepung beras sama tepung sagunya ya tepung beras sama tepung sagunya ya dan selanjutnya bisa ditambahkan dengan vanelia selanjutnya masukkan pisang lalu aduk kembali seperti ini lalu siapkan loyangnya ya kalau pisangnya boleh dipecek-pecek atau dihaluskan boleh dipotong-potong kalau saya gunakan dipotong saja ya seperti ini selanjutnya saya siapkan loyangnya seperti ini lalu dikasih alat dengan daun pisang seperti ini selanjutnya kita tuangkan nah setelah rapi seperti ini selanjutnya tuang seperti ini dan sampai habis lalu langkah selanjutnya kita akan mulai kukus dengan api yang atau dengan air yang sudah mendidih ya seperti ini udah rata kita punya masukkan ke pengukusan lalu atau panci kukus ya nah seperti ini airnya sudah sangat mendidih dan bisa untuk kita taruh loyangnya seperti ini selanjutnya kita tutup lalu tutup lalu diamkan berapa 20 menit kira-kira ya atau 25 menit nah seperti ini 25 menit ini sudah mengumpal dan siap untuk kita angkat ya yuk kita akan angkat nah seperti ini dan ini udah siap untuk dikeluarkan dari loyangnya saya akan keluarkan dan bersihkan pinggirnya dulu ya atau kita bikin setan biar lu tidak nampak dan selanjutnya kita tuang dipiring atau tempat saja seperti ini yang inilah dia Wow hasilnya lumayan bagus ya dan kekat atau merata seperti ini kita uang aja atau misalnya kita potong-potong kita akan balikan lagi seperti ini biar kembali kebenduk semula atau seperti awal lalu kita potong ini bisa langsung disantap dalam keadaan panas atau dingin ini bisa disantap kembang saja atau kita masukkan ke dalam kulkas dulu nunggu tinggi pinggir lebih enak nah udah bukan cara pembuatannya bongkok pisang dengan cetakan loyang tidak harus dibungkus ya tapi emang kalau sahabat suka dibungkus dengan daun pisang boleh sah-sah saja ya dan ini adalah hasil akhirnya kita bisa tambahkan seperti ini diatasnya daun pandan untuk mempertantik ya dan ini udah siap untuk disantap atau dinikmati nah itu aja video kali ini sahabat janet sampai jumpa di video selanjutnya ya buat sahabat janet yang belum subscribe bantu subscribe-nya terlebih dahulu ya dan nyalakan notifikasi loncengnya biar selalu mendapatkan video yang terbaru dari saya itu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati